Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Fiky Fadli bagaimana teman-teman kali ini saya akan mereview salah satu produk brand lokal Indonesia yang kuten-in jadi packaging seperti ini menggunakan plastik hitam barangnya ada dalam Oke untuk yang mau follow Instagramnya silahkan di follow ini dia at kuten-in ya didirikan tahun 2011 ya kemudian disini ada pemberitahuan atau peringatan untuk teman-temannya membeli produk kuten diusahakan membuat video unboxing ya harap dibaca sebelum membuka paket dimohon untuk merekam video pada saat membuka paket sampai selesai mengecek barang barang rusak atau kurang tanpa melampirkan bukti video tidak akan kami proses ya sudah jelas ya teman-teman kalau membeli produk kuten usahakan membuat video unboxingnya siapa tahu ada kesalahan pengiriman produk dari biaya kuten teman-teman teman-teman bisa tukar atau barang cacat ya seperti itulah teman-teman bisa tukarkan kalau barangnya sesuai jadi enggak usah ditukar teman-teman ya Oke langsung aja kita keluarkan barangnya jadi ini dia barangnya produknya yang akan saya review adalah kemeja hitam dari kuten ini media kemejanya warna hitam seperti motifnya ya motif patik seperti ini seperti yang teman-teman lihat daun dan bunga seperti itulah kemudian di sini ada plak seperti plastik ya atau harga atau label juga untuk seri kemejanya kuten in kipuran patik slim fit ini warna hitam teman-temannya harganya Rp125.000 Oke langsung aja kita bentangkan kemejanya biar mudah dalam review kemejanya seperti ini seperti yang teman-teman lihat ya bunga eh daun dan bunga Oke untuk bagian depannya kemeja ini ada satu saku tidak ada sebelah kiri media sakunya kemudian di sini ada tulisan di label kuten ya ini kemejanya meskipun ini terpotong teman-teman ya tapi ini kelihatan bersambung ya sakunya lihat ya seharusnya segini lah seharusnya gini ini agak mirip sedikit ya seharusnya gini karena gini jadi agak sedikit miring ini enggak apa-apa lah ya untuk kantongnya atau atau berapa senti ini yang penting seginilah ya segini masuk sekinilah dalamnya Oke kemudian kita menuju ke bagian lehernya ya kita lihat dulu bagian lehernya di sini ada label kutenin sesenya es small kemudian ada seperti ini ini gunanya untuk dikantungin dikantungannya jadi bukan ini ya bukan ini yang dikantungin ya ini sudah disediakan disininya jadi enak nggak takut lehernya rusak atau sopek ya untuk lehernya sendiri ini sedikit kaku emang harus kaku kalau lemas yang lawyer ini teman-temannya ya seperti ini bagian lehernya aku selainnya bagian lehernya lihat maksudnya motifnya pas lah enggak sembarangan bikinnya ya bentar bentar nah ini lehernya ini bagus teman-teman ya ya jadi sama kiri dan kanan sama-sama ada motif bunganya jadi bagus ya enggak sembarangan emang enggak sembarangan bikinnya walaupun sedikit-sedikit miring lah masalah ya kau dari jauh kan kelihatan rapi lah meskipun kalau dari dekat seperti ini jahitannya ya seperti ini jahitannya sedikit-sedikit ada yang belum dirapiin lah tapi enggak masalah untuk bagian depan seperti itu Oh ya bagian depannya ada beberapa kancing ya kita lupa kita hitung dulu kancing namanya ya ini bagian depannya di sini ada 123456 jadi kancingnya untuk bagian depan ada enam seperti ini bagian bawahnya ini sedikit melengkung ya seperti ini bagian bawah kemejanya ya melengkung seperti ini teman-temannya jadi nggak rata seperti ini kemudian di sini sudah ada ada belahannya ada belah sedikit lah seperti sopekan gitu itu kiri-kiri dan kanan ini kemeja lengan panjang bukan lengan pendeknya seperti ini ini lengan panjang langsung kita menuju ke pergelangan tangannya ini ada kancingnya kancing besar dan ini kancing kecil untuk kancingnya belum tidak menggunakan bagian embos ya biasanya kan Hai brand-brand seperti ini biasanya ada embosnya kutenin atau apa gitulah nama produknya lah nama brandnya biasanya di sini ditulis tapi enggak semuanya teman-temannya Hai kemudian bagian depannya kayaknya sudah ya kita pindah ke bagian belakang nah bagian belakang seperti ini seperti yang teman-teman lihat nah disini seperti ada tipatan ini variasinya lah biar kelihatan bagus ya tidak polosan gitu ini teman-teman lihat sendiri motifnya lah seperti ini motifnya kalau cocok silahkan beli di shopee ada ada banyak nah kemudian kita menuju bagian dalam dalam ke belakangnya sudah seperti ini sekarang kita menuju bagian dalam dalamnya seperti ini Hai jadi langsung aja nggak ada layarnya atau lapisannya jadi ini langsung dan sedikit ini ada warna putih ini sedikit sih ya ya bukan layer ini layer atau bukan temannya ini kayaknya bukan layer deh biasa biasa ini ya kode layarnya akan terpisah atau enggak enggak nyambung seperti ini biasanya sedikit terpisah lah ya yang ada layarnya pasti mahal ya ini harga 110-125 rupiah normal nggak pakai layer kemudian nah disini ada kancing cadangan ini kalau kancingnya yang kancing besar dihilang ini sudah disediakan satu dan satu kancing kecil Oke kayaknya reviewnya seperti itu teman-teman kalau suka ya beli di shopee kalau nggak suka ya cari produk lainnya boleh bebas beli yang teman-teman suka Oke thank you for watching jangan lupa like comment dan subscribe ya ini kemeja kuten kalau cocok teman-teman bisa beli untuk kondangan mantap lah thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax